Siap-siap kecewa, Kamarudin sedih kasus Brigadier Jebak dipersulit. Perkaranya hanya muter-muter. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya. Kamarudin Simajuntak pengacara keluarga Brigadier Jebak mulai menyerah. Jika biasanya Kamarudin Simajuntak menggebu-gebu mengusut kematian Brigadier Jebak, namun kali ini tidak. Pengacara keluarga Brigadier Jebak ini justru terlihat mulai menyerah. Bahkan Kamarudin Simajuntak sampai meminta maaf lantaran tidak bisa memenuhi harapan rakyat Indonesia agar kematian Brigadier Jebak diusut tentas. Tak hanya itu, Kamarudin Simajuntak juga sempat menyinggung soal Presiden Jokowi, yang terkesan enggan berbuat sesuatu untuk kasus ini. Wajah lesu dan kecewa Kamarudin ini terlihat jelas dalam sebuah forum diskusi online yang dibagikan akun TikTok. Alih-alih mengungkap perkembangan terbaru kasus Brigadier Jebak, Kamarudin Simajuntak justru tampak pasrah. Bukan tanpa alasan Kamarudin Simajuntak terlihat seperti hendak menyerah. Diungkap Kamarudin Simajuntak, perjuangannya selama ini agar almarhum Brigadier Jebak mendapat keadilan nyaris tak membuahkan hasil. Padahal diakui pengacara ternama itu, ia sudah memberikan semuanya untuk pengusutan kasus Brigadier Jebak. Seperti diketahui, Kamarudin Simajuntak tak dibayar sepeserpun untuk menjadi kuasa hukum Brigadier Jebak dalam kasus pembunuhan berencana. Sekarang ini sangat mengecewakan, tetapi saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Ungkap Kamarudin Simajuntak dilansir Tribun News Bogor.com pada minggu 18 September 2022. Terkait permintaan maafnya itu, Kamarudin Simajuntak menyinggung peran presiden yang seolah tak mau berbuat sesuatu guna menentaskan kasus Brigadier Jebak. Untuk diketahui, kasus Brigadier Jebak menyeret banyak polisi hingga membuka borok kepolisian RI. Akibatnya, angka survei perihal rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat pun anjlok. Tetapi karena presiden tidak mau berbuat sesuatu pada akhirnya, kecuali hanya empat kali mengatakan buka seterang-terangnya. Pada akhirnya apa yang saya pikir? Perkirakan perkara ini akan menjadi balilut, sudah terjadi. Artinya sudah tiga bulan perkara ini sejak Juli perkara tidak terang-terang, ungkap Kamarudin Simajuntak.